Intro Alright guys Akhirnya coy Tutorial lagi kita Oke balik lagi kita buat ngebahas Game Identity 5 ini Secara lebih mendalam lagi guys Dan seperti janji gue Di video gue yang kemarin Udah sempet gue Tulis di deskripsi Kali ini gue mau ngebahas Si Lucky Boy Atau Lucky Guy Pria yang beruntung Oke Yang buat kalian yang belum ngeliat Video gue tentang Surveyor Lucky Boy ini Boleh di klik di deskripsi di atas ini Ya itu di klik aja Nanti kalian bakal langsung ngeplay Video gue yang kemarin gue upload Oke Kita langsung masuk ke Lucky Guy nya aja guys Oke kita bahas Pertama kali yang kita bahas ini Skill nya si Lucky Guy itu apa sih Gitu kan Jadi si Lucky Guy ini tuh Gak punya skill guys Tapi kalian gak perlu takut Dia gak punya skill Tapi kalian bisa nyari skill nya Yaitu dari kotak atau cheese atau peti Ya guys ya Makanya Gue saranin banget Kalau misalnya kalian Pakai Lucky Guy ini Jangan pernah mengabaikan peti Oke Jadi kalian bakal dapet skill dari sana guys Nah sekarang kita bahas Untuk skill pasifnya dia Dia cuma punya 2 skill pasif guys Aduh gimana ini Skillnya yang pertama tuh Lucky Guy ya Sesuai dengan namanya men Yang dimana dia ini Bener-bener Ber Apa ya Mas Really on luck Jadi dia ber Berapa ya Bertaruh sama keberuntungan dia guys Jadi dia ya Udah Gue Lucky Guy gitu Jadi yaudah gue bertaruh sama keberuntungan gue aja Gitu aja Anjir gila gak tuh Skill pasif Yang pertamanya udah Kayak gimana gitu kan Tantangan banget gitu kan Oke ini yang kedua guys Yaitu Veteran Jadi sama kayak Dokter juga ya Veteran ini Jadi dia kayak dapet Boost atau Kecepatan tambahan Larinya tuh lebih cepet Kalau misalnya dikena pukul Dan itu selama 2 detik Nah Jadi Dia ini tuh gak punya kelemahan guys Buat nge-shipper biasa aja Buat paleting Volting speednya juga Biasa aja Jadi gak punya kelemahan Tapi Dia kalau misalnya dipukul Dapet Movement speednya tuh bertambah Selama 2 detik Jadi lebih cepet Dibanding yang lain Itu doang kelebihan dia Sisanya Dia bertaruh sama Keberuntungannya dia Anjay Gitu Oke Sekarang kita langsung masuk Ke personanya aja guys Yang gue pake Bukan mentok kanan Mentok kiri lagi guys Tapi tetep mentok kiri Karena Yang pastinya Kita butuh Durability ya Buat dia Karena gue orangnya Emang suka ngejuk-ngejukin Si hunter Dan disini gue max Buat Persona air walk Kenapa Karena Biar sinkron Sama Skill pasifnya Dia yang kedua Jadi Jejak langkah Kaki kita itu Lebih cepet Hilang 2 detik guys Dibanding yang Biasanya Kalau kita max air walk Ini Tujuannya buat apa Jadi kalau misalnya Kita kena pukul Itu kita kan Dapet movement speed Lebih cepet itu guys Selama 2 detik Nah Kalian usahakan Jangan Lari lurus Jadi Lari yang Ke arah yang Hunter gak bisa liat Contoh misalnya Kiri kanan tembok nih Nah kalian mepet tembok aja Lari Karena kan setelah dia mungkul Otomatis dia kan Kayak begaya Begaya dulu gitu tuh Nah itu kesempatan kita Buat nyari posisi Bagus Buat sembunyi Dan jangan lupa Kalian kalau misalnya Udah nemu posisi bagus Langsung nunduk Gitu Jadi Gue tambahin pake Persona air walk Ini tujuannya Biar jejak gue Makin gak bisa diendus Sama si Hunter Anjir diendus Fuck Makin gak bisa diliat Sama si Hunter Karena lebih cepet hilangnya Gitu Dan pastinya kita butuh ini Obsesif Karena kita butuh Banget skill Makanya Obsesif ini Menunjukin Peti Atau chest Atau kotak Terdekat Sama kita Walaupun di belakang tembok Tapi radiusnya 16 meter Itu keliatan Siluetnya Gitu Ini Kurang lebih persona Yang gue pake Guys Kalau misalnya Kalian ada yang belum ngerti Dengan personanya Kalian juga boleh Klik Card yang diatas ini Iya itu Boleh di klik Nah disitu Nanti kalian bakal Dianikan sama video Penjelasan full Tentang persona Guys Oke Sekian untuk penjelasan Tentang Lucky guy ini Kita langsung masuk aja Ke gameplaynya Guys Alright guys Kita udah masuk ke Gameplaynya Ye Oke Kita Kebetulan disini Draftnya ada Forward Terus ada Mercenary Sama ada Eh Mekanik Terus ada Thief Jangan lupa Kita Mau Apapun itu Harus nge-cheaper dulu guys Kebetulan disini Kotak ada disitu ya Atau peti Atau chest Atau apalah Itu ada disitu Jadi kita gak perlu Nyari-nyari lagi Berhubung kita Ketemunya Cheaper dulu Mending kita Cheaper dulu aja guys Oke Ini ada Kalau draftnya kayak gini Wait Wait Kalau draftnya kayak gini Itu sih Yang harus prefer banget Nge-cheaper itu Mekanik Sama gue ya Tapi Thiefnya juga bisa sih Ya tergantung Sikonnya aja Nanti kayak gimana By the way Udah deg-degan ini Nih Gimana Oh numpang lewat Dih Hunternya Oke Doakan guys Semoga Tidak Oh Geisha Hunternya Geisha Geisha Numpukanlah Ingatanku guys Oke Buka peti Ini Pokoknya Kalau pake Lucky Gini Sangat Ketergantungan Banget Sama Peta Ini guys Wow Kebetulan kita dapet Skillnya gardener ya Mungkin Kayaknya ganti aja deh Soalnya Rada repot ini Kursi masih banyak Ini Dan cheaper pun masih empat Ini Aduh gimana Ini mekaniknya Ini mana Ini Nggak nge-cheaper Itu Nge-cheapernya Emang cepet Guys Cuman Kelemahan Dia itu Dia Volting Speednya Lambat Banget Guys Sama Kayak Main Ice 30% Kalau Nggak Salah Lebih Lambat Dibanding Yang Lain Makanya Kalau Mekanik Udah Kena Repot Udah Pasti Mati Sedih Pokoknya Kalau Jadi Mekanik Apalagi Lawannya Geisha Aduh Udah Kita Berusah Aja Karena Disini Tukang Cipernya Kita Guys Sama Mekanik Mekaniknya Udah Ketangkep Jadi Kita Mau Nggak Mau Aduh Bakar Lagi Mau Nggak Mau Kita Harus Fokus Di Coding Oke Dia Nggak Pake Persona Distress Jadi Kita Nggak Bisa Melihat Survivor Yang Lain Ada Dimana Oh Nice Forward Udah Stone Hunter Ya Oke Itu Enaknya Kalo Misalnya Ada Forward Guys Jadi Forward Itu Kalo Nabrak Hunter Nyeruduk Hunter Itu Hunter Nya Bisa Kestun Guys Tapi Gue Sempet Coba Tadi Dapet Skillnya Si Hunter Tapi Pake Thief Guys Itu Gue Nabrak Hunter Tapi Hunter Nggak Kestun Nabrak Hunter Tapi Hunter Nggak Pusing Nggak Keder Palanya Jadi Kayaknya Setelah Gue Baca Lagi Emang Si Forward Ini Punya Kelebihan Emang Wow Gila Coy Udah Kelar Dong Udah Kelar Dong Kita Buka Pintu Dulu Guys Berhubung Kita Megang Perkakasnya Si Apa Gardener Ini Kita Hancurin Dulu Kursi Di Sekitar Pintu Masuk Eh Pintu Masuk Pintu Keluar Karena Emang Bahaya Kalau Misalnya Dia One Hit Kita Kena Pukul Di Daerah Sini Bisa Bahaya Oke Mekaniknya Udah Pasti Mati Semoga Nggak One Hit Bahaya Kalau Dia One Hit Oh Dia Teleport Oh Dia Teleport Guys No 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 Dia Teleport Dia One Hit Aduh Oh Dia One Hit Guys Dia One Hit Oke Kita Langsung Pergi Aja Kita Langsung Pergi Aja Oke Singkat Padat Dan Jelas Anjay Gameplay Kita Ya Sesuai Dengan Nama Guys Jadi Gue Emang Pria Yang Beruntung Gitu Guys Ya Gimana Ini game Singkat Jadi Gue Nggak Terlalu Bisa Ngasih Kalian Potensinya Gitu Gimana Gimana Lagi Nggak Nggak Lagi Nggak Guys Ya Karena Sebelumnya Gue Udah Sempet Ngasih Kalian Gameplay Dari The Lucky Guy Ini Guys Jadi Mungkin Kalau Nggak Nanti Gue Update Lagi Untuk Gameplay Nya Atau Mungkin Besok Gue Kasih Lagi Satu Gameplay Dari The Lucky Guy Ini Baru Kita Bahas Ke Survivor Atau Mungkin Hunter Yang Lain Guys Oke Gue Pamit Dulu Guys Jangan Lupa Di Like And Share Kalau Misalnya Kalian Suka Dengan Videonya Dan Tulis Juga Di Kolom Komentar Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Atau Mungkin Masukan Untuk Video Kedepannya Kayak Gimana Gue Pamit Dulu Bye 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 Bye